Di soal ini, kita akan mencari nilai dari limit x mendekati tahingga gx per fx, di mana fx-nya adalah x kuadrat plus 23x, dan gx-nya adalah x kuadrat min x plus 12. Kita tulis terlebih dahulu, limit x mendekati tahingga gx per fx. Langkah pertama adalah kita substitusi nilai x, yaitu dengan tahingga. Nah, ketika kita substitusi x-nya dengan tahingga, ternyata hasilnya adalah tahingga per tahingga ya. Nah, karena berbentuk tahingga per tahingga, maka di sini kita gunakan cara lain untuk menentukan nilai dari limit x mendekati tahingga. Nah, untuk menentukan limit x mendekati tahingga ini, kita bagi pembilang dan penyebut dengan variable pangkat tertinggi. Nah, di sini variable pangkat tertingginya adalah x kuadrat, sehingga pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan x kuadrat ya. Kita tulis terlebih dahulu, limit x mendekati tahingga gx per fx ya. Nah, kemudian di sini kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan variable pangkat tertinggi, yaitu x kuadrat. Sehingga di sini menjadi limit x mendekati tahingga, yaitu x kuadrat per x kuadrat dikurang dengan x per x kuadrat, lalu ditambah dengan 12 per x kuadrat per x kuadrat, dibagi dengan x kuadrat, ditambah dengan 23x per x kuadrat. Nah, maka limit x mendekati tahingga, yaitu x kuadrat dibagi dengan x kuadrat yaitu 1, dikurang 1 per x, lalu ditambah dengan 12 per x kuadrat, lalu per 1 ditambah dengan 23 per x kuadrat x ya, x. Kemudian, kita substitusi nilai x dengan tahingga, sehingga di sini menjadi 1 min 1 per tahingga, lalu ditambah dengan 12 per tahingga, per 1 plus 23 per tahingga. Maka, kita ingat, ketika angka berapapun kita bagi dengan tahingga, maka hasilnya 0, sehingga di sini menjadi 1 dikurang, sehingga di sini menjadi 0 plus 0 per 1 plus 0, maka hasilnya adalah 1 per 1, yaitu 1. Maka, nilai limit x mendekati tahingga gx per fx adalah 1. Oke, sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.